Intro Cerai dari Sule Natalie Holzer mendadak menjadi sorotan saat kamer kemesraan dengan seorang pria Awalnya hanya komunikasi dari live bareng di tiktok Natalie bikin heboh saat bertemu dengan pria tersebut di bandara Dalam mengunggahan storiesnya Natalie tampak mengunggah foto bahu dirinya dan Yogi Ilham Pria yang dikabarkan pacar baru mantan Sule Di tiktok momen pertemuan Natalie dan Yogi bikin banyak netizen baper Pertama kali bertemu dan sama-sama sedang live Momen tersebut dibuat netizen jadi salah tingkah Dalam rekaman yang beredar Yogi dan Natalie tampak malu-malu bergandengan tangan di bandara saat pertama kali bertemu Setelah itu mereka pun berjalan ke arah kamera dan menyapa para penonton yang join live Postingan unggahan tersebut pun langsung menjadi sorotan publik Tidak sedikit dari netizen yang penasaran dengan sosok yang berhasil mengisi relung hati Natalie Holzer Menurut penelusuran pria tersebut bernama Yogi Ilham Yogi Ilham diketahui tinggal di pekan baru Riau Dari akun tiktoknya diketahui Yogi Ilham adalah seorang tiktoker Yogi Ilham juga memiliki kembaran bernama Yoga Ilham Dari akun tiktoknya pria yang diduga kekasih baru Natalie Holzer ini memiliki hampir 2 juta followers Postingan dari akun tiktok Aldakit untuk mendapatkan banyak respon dari netizen Tak sedikit netizen yang mendukung jika Natalie menjalin hubungan dengan Yogi Sebelumnya Natalie Holzer makin dicibir setelah memutuskan untuk melepaskan hijab Makin pede pamer aurat aksi Natalie bikin heboh konten jogetnya di tiktok Hingga tato di dada terlihat ikutan dicibir Dikutip dari akun tiktok Natalie Holzer 14 pada Rabu Natalie tampak berjoget dengan lagu What is this? Namun postingan Natalie di tiktok ini malah menuai cibiran netizen Banyak netizen yang salpok dengan tato yang ada di dada Natalie Natalie dicap sengaja memamerkan tato yang ada di tubuhnya Bukan itu saja penampilan Natalie yang makin terbuga ikut disorot Sentil soal istikomah banyak netizen yang berharap Natalie bisa kembali menutup aurat Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye